Hai Selamat pagi teman-teman semua hari Bang iril Selamat pagi Bang iril Selamat pagi Pak Charlie Pak Amsari Selamat pagi Pak Amsari Iya Kayaknya ini memang hari ini kita betul-betul menghadapi hari yang luar biasa Karena rencana yang kita mau bagi sekarang ini udah lama ya Bang iril Baru sekarang kesampean nih ya semoga perjalanan ini mendapat restu ridho Berangkat dengan selamat dan pulang kembali dengan selamat Bang iril nih silahkan nih kalau ada yang mau dibicarakan kita mau kemana hari ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan sahabat LMK Kelurahan Cengkareng Barat Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Yang sudah lama kita tunggu-tunggu kita akan berangkat menuju Syarif Hidayatullah Syah Syarif Hidayatullah Senan Gunung Jati Kita mungkin berangkat sini bertiga Karena memang kawan-kawan kita yang memang sudah berencana turut serta tapi ada halangan Ini karena memang kita sudah rencanakan kita tetap berangkat Dimulai dari Taman Kencana terus menjemput sahabat kita Pahamsari Lalu kita akan berangkat menuju tol sediatmu Semoga perjalanan ini mendapatkan keselamatan dari berangkat maupun kembali ke Jakarta Selama ini yang saya sudah ketahui Mungkin ya kita lihat saja lah kondisi di sana Karena memang saya sudah lama sekali Semoga perjalanan ini lancar Dan teman-teman silahkan mengikuti perjalanan kita hari ini Oke Sama teman-teman ini Saat ini pukul 7.30 Tapi perjalanan di jalan ini cukup rame Ini cuacanya bagus di Pangiril ya Bagus Mendung nggak Tarik juga nggak ya Iya Kayaknya kalau buat jalan-jalan enak nih Buat teman-teman yang nggak ikut kayaknya suka-suka nih Ya kita minta doanya aja Semoga perjalanan kita Semoga akan keselamatan Iya Kita lewat jalan biasa aja ya Pertama kita kalau untuk berangkatnya ini Kita lewat Pantura aja Pulang ya Mbak Insya Allah kita lewat Baru kita lewat tol ya Iya Oke pagi ini juga belum macet kali Bang Itin? Kalau Pantura setahu saya Itu nggak ada macet sekarang Oh karena memang banyak Gendaran-gendaran besar itu yang lewat Cipali Tapi jalannya bagus nggak? Jalannya cukup bagus Sebelian putaran 80% bagus Iya Oke kayaknya ntar kita enaknya mampir dulu Kita makan pagi juga Biasa rampan dulu nih Oh gitu Aduh Alhamdulillah sih saya sudah Tapi kalau jadi tawarin makan ya hayu Bukan begitu Pak Bersari Kalau urusan makan mah Selain dayung mah nggak ada yang ditolak Pak Kalau yang ditolak tuh getek Kalau yang ditolak tuh getek biar sejalan Getek ya Getek kalau gue ditolak Ditolak tuh gitu tuh Oh gitu Aduh Gitu 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 Terima kasih telah menonton Kota Cirebon terkenal memiliki wisata budaya berupa keraton, wisata jiara, kesinian dari topeng, musik tarling, dan batik sumi. Terusnya kota Cirebon dan nikmati wisata asal lalu sampai menapaki sejarah mitos legenda dan budayanya dari kota yang dulunya disebut dengan nama Caruban Larang. Cirebon memiliki sejarah yang panjang dengan keberadaan tiga keratonnya. Keraton tersebut memiliki peranan penting sebagai salah satu pusat penyebaran Islam di Nusantara. Abad ke-15 Masehi yang dimimpin seorang ulama ternama bernama Sunan Kalijati atau Syarif Hidayatullah. Di pemakaman ini, khususnya makam keramat, hari apa saja Pak yang biasanya penuh Pak? Oh hari Sabtu Minggu. Sabtu Minggu ya? Iya, atau Keliwon. Oh gitu, terus kemudian tempat ini dibuka dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Ya, bukanya 24 jam. 24 jam. Iya. Biasanya hari Jumat Keliwon dan hari Sabtu Minggu. Sabtu Minggu ya? Iya, banyak pengunjungnya. Oke baik, terima kasih Pak. Dari mana aja itu? Saya dari Jakarta Pak. Dari Sekorta atau Provinsi. Oh gitu ya, baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah lahir 1450 Masehi. Ada juga yang mengatakan lahir 1448 Masehi. Dia adalah salah satu dari ulama besar di Nusantara yang termasuk salah satu dari wali Songo di Pulau Jawa. Toko ini dianggap ulama utama yang menyebarkan Islam di Jawa bagian Barat. Sunan Gunung Jati berperan sebagai pemimpin spiritual, sufi, mubalih, ulama, bahkan sekaligus sebagai Sultan pertama Kesultanan Cirebon yang semula bernama Geraton Pangkuwati. Sunan Gunung Jati wafat tahun 1568 pada usia 120 tahun. Pintu atau ruangan makam Sunan Gunung Jati pengunjung tidak diperbolehkan. Salah satunya alasannya adalah banyaknya benda-benda baharga yang perlu dijaga seperti keramik-keramik atau benda-benda porselen lainnya yang menempel di tembok-tembok serta guci-guci dipanjang sepanjang jalan makam. Keramik-keramik ini masih sangat baik kondisinya dengan warna dan ornamen menarik. Sehingga dikhawatirkan apabila pengunjung bebas keluar masuk, maka barang-barang itu akan kemungkinan hilang atau rusak. Di komplek ini ada pula makam istri Sunan Gunung Jati yaitu Putri Ong Tienyo yang berasal dari Tiongkok. Putri Ong Tienyo atau Nyiratu Rara Semanding adalah Putri Kaisar Honggi dari dinas Timing. Hubungan pernikahan antara Sunan Gunung Jati dan Putri Ong Tienyo ini telah berpengaruh pada hubungan bilateral Tiongkok dan Cirebon. Selain itu, ia melahirkan alkulturasi kebudayaan yang memikat. Bisa ditemukan alkulturasi dua budaya ini pada interior bangunan keraton serta makam Sunan Gunung Jati yaitu berupa hiasan piring porselen indah dari dinas Timing yang menempel di dindingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di tempat teman-teman Syekh Syarif Syiratullah atau Sunan Gunung Jati. Saya adalah pendiri kota Jakarta. Makanya kita sebagai orang Jakarta berasa berterima kasih kepada beliau. Dengan kehadiran beliau atau dengan adanya beliau, Jakarta bisa seperti itu. Nah mungkin itu sekitar perjalanan kami ke pelaku sejarah yaitu Sunan Gunung Jati. Saya boleh tahu juga disini kan banyak sekali ya makam-makaman yang ada disini saya lihat lebih mungkin dari 20 makam. Siapa aja sih Pak kira-kira kenapa ya mereka ada siapa gitu yang ada disini? Kalau lihat dari lokasi itu sendiri, itu kemungkinan ini adalah masih satu keturunan dari Sunan Gunung Jati itu sendiri. Seperti ada disini ada di Karakampel, itu masuk-masuk silsilah atau satu keturunan dari Seh Sunan Gunung Jati itu. Kalau yang paling tua disini dari mana Pak? Kalau yang paling tua disini makamnya makam siapa boleh? Ada nggak? Yang tadi itu disitu? Itu makam Sunan Gunung Jati. Itu makamnya Sunan Gunung Jati ya? Terkadang ya kita disini kita hanya berjarah saja. Tidak semuanya itu adalah Tuhan yang maesah atau Allah mahasiswa yang akan memberikan ini sebagai wasilah saja. Sebab kalau kita lihat dari kehidupan sehari-hari, beliau yang sudah bapak bisa menghidupkan orang yang masih hidup. Itu cikmahnya. Saya rasa baik, semua adalah positif dan semoga dengan kehadiran kita disini mendapatkan rahmatan yang luar biasa. Kita diberikan kesehatan dan tentunya kebahagiaan dalam hidup ya. Tentunya kita juga punya sukses di bidang segala hal. Amin. Itu yang kita minta. Dan buat keluarga kita juga. Amin. Terima kasih Tuhan Sari. Iya. Terima kasih komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sampailah sudah kita di tujuan yang pertama. Mungkin kalau ada sisa waktu kita bisa berkunjung ke tempat lain. Amin. Kedatangan kita disini hanya sebagai itibar bahwa kita juga akan kembali kepada Allah SWT. Kita akan mati. Kita akan dipanggil oleh Allah SWT. Kita hanya kesini itibar untuk mengingat bahwa kita akan kembali kepada Allah SWT. Dan kita juga memohon hidupnya Allah SWT juga mengingatkan kembali akan perjuangan-perjuangan Sunan Gunung Jati. Dimana sejarah juga sudah mengatakan bahwa Sunan Gunung Jati ini sebagai wali Allah yang ke-9. Jadi kita disini hanya memohon hidupnya Allah berdoa menguat rahmatnya keridupan Allah. Dan yang paling utama adalah kita itibar mengingat akan kematian. Demikian. Jalahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Komplek Mahkam Sunan Gunung Jati di Gunung Sambung memiliki 9 pintu utama atau disebut dengan lawang sanga. Ada 9 pintu yang terdapat di dalam Mahkam Sunan Gunung Jati yaitu Pintu Gapura, Pintu Kapiak, Pintu Parsujudan, Pintu Ratna Komala, Pintu Jinem, Pintu Rararoga, Pintu Kaca, Pintu Bacem, serta Pintu Teratai. Pusat Komplek Mahkam Sunan Gunung Jati berada di sebelah pintu ke-9 yang berlokasi di puncak Gunung Sambung yang tingginya mencapai 20 meter. Selain Mahkam Sunan Gunung Jati, ada juga Mahkam Istrinya yaitu Putri Ong Tienyo yang berasal dari Tiongkok. Oleh karena itu, tidak mengherankan yang berjarah ke sini juga banyak yang berasal dari negara Tiongkok. Terdapat banyak keramik menempel di dinding dengan beragam ornamen unik seperti burung, kesenian Tionghoa, dan bunga-bunga. Keramik-keramik indah ini dibawa Putri Ong Tienyo langsung dari Tiongkok. Selain Mahkam Sunan Gunung Jati, sekitarnya terdapat Mahkam Ibu Sunan Gunung Jati yaitu Nyirara Santang yang datang dari Cerebon sekitar tahun 1475. Selain itu ada pula Mahkam Paman Sunan Gunung Jati yaitu Kian Santang atau Pangeran Takra Buwana yang menyerahkan kekuasaan Taruban larang-larang kepada Sunan Gunung Jati pada 1479. Ada juga Mahkam Fatahila atau Tubagus Pasal, Panglima Demak yang membantu Cerebon saat mengalahkan pajajaran dari Portugis. Terima kasih telah menonton! Makan di Empal Gentong Kerucuk ya, di Cerebon. Mantep nih. Pangkirin udah mulai makan nih. Gimana Pangkirin? Magus. Berarti Pangkirin udah nasi nih? Nenai manis-manis. Enak banget. Gantongnya mantap. Ini campur nih. Setiap potongan dan rasanya sangat yummy. Ganti, mantap. Kalau dicoba berapa suap aja bikin ketagihan. Udah, saya sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Karena saking enakin. Wah, gitu ya. Rekomen dah. Kalau deket gimana? Kalau deket mungkin yang gulap paling kurus. Ngapain? Ya, bukan. Gini. Itu dia kita. Oke. Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Nanti, nggak menyusul ya makan disini ya? Bidah menyusul. Kalau si nasinya gimana? Kalau si nasinya, banyak. Banyak. Di situ juga. Jadi cukuplah buat. Satu korsi ya? Mereka buat untuk orang-orang seperti kata ini. Iya. Dagingnya gimana? Bukah, Pangkirin. Dagingnya sangat asyek. Akan enak, berarti sangat rekomendasi ya, orang Jakarta yang mau ke sini, boleh saya angkering Siap, oke, thank you, mantap Ya, sudah jalan nih, sekarang kita sedang menuju Jakarta, tinggal perut yang kenyang Yang jelas hari ini sudah berhasil mewacarai Pansari, hari ini saya juga sudah berhasil mewacarai Bang Iril Yang penting tadi Bang Iril juga sudah sempat bangis-bangis, waktu makanan empal getong Nah, sekarang kita sedang menuju rumah, karena badan sudah capek, walaupun tadi rencananya masih mau jalan-jalan ke keratot ya Tapi, rasanya kalau badan capek ini sudah tidak menikmati lagi, ini kesempatan lain kita akan jalan di Bang Iril Di lain waktu kita akan hadir, dan Bang Iril akan dengan setiap jepasi akan menjadi guide lagi ya Bang Iril Lihat, ya Lihat, ya Lihat, gimana komentar tadi, kenapa bangis-bangis Bang Iril Wah, tidak diduga itu Enaknya makanannya ya? Bukan enak lagi, sudah saya sudah tidak bisa dibayangin bagaimana enak kita Udah bisa diungkapkan rasanya, mungkin saking enaknya Saking lapar juga kali ya, Pak Gini? Iya, satu-satu, makan yang paling enak itu memang kalau lagi lapar Oh, iya, betul Nanti kita ke sini lagi ya Kebetulan guru-guru saya ini belakang, baru diwawancaranya itu Bang Sari gimana nih Bang Sari tadi? Cukup puas? Puas lah Cukup puas lah ya, gak mau ngecewakan ya Makanannya gimana makannya? Makanannya cukup Betul Memuaskan Memuaskan, jalan-jalan Jangan berbangis juga sih Itu juga ya Eh, bangis tadanya enak tuh Bangis juga banget Baik, oke, kami ketemu lagi Dari kesempatan God bless you Splendid Tell me, princess Now when did you last Let your heart decide God bless you God bless you I call it xD My heart is I call it I say that